Jangan ada yang bergerak. Apaan? Maaf, guys. Lo baru aja merupakan semua. Lo gak sebau itu. Lo gak punya hidung. Cuma angin. Hah? Aku telahnya gak punya beban. Hidup memang gak ketebak. Dua hari yang lalu gue berharap sesuatu yang menarik bakal datang. Dan sekarang gue bakal mati. Semua dimulai tujuh tahun yang lalu. Waktu itu kami masih bebas. Belum banyak tanggung jawab. Bersama apa? Tak, tak, tak. Pak Anggul. Kelele. Itu nasi unduk. Enak aja lo kemuk-muk. Tiap hari, buat kami adalah petualangan. Sampai akhirnya... Aman gak tuh? Biar kocek deh. Aman. Tadi kan cerita nyipas asap. Tadi kan cerita nyipas asap ada sih. Tadi kan cerita nyipas asap ada sih. We Pak, Bu... Ini enak banget loh. Masihnya buka warung... Pasti laku. Setuju, Pak. Setuju, Bu. Bener tuh, Pak. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas pertolongannya. Ini gimana ya cara kita balasnya? Nanti kalau misalnya Bapak panggil ke sini, datang ya. Mari, Pak. Setelah mengalami hampir mati, kami berubah. Hidup lebih teratur. Kami mulai jarang ketemu. Karena kami berpikir kalau kami ketemu, kami jadi ngacok lagi. Sampai akhirnya Pak Budiman meminta kami datang. Halo, kita berangkat bareng ya ke tempat Pak Budiman. Gue aja mau liburan sama keluarga gue, gak ada waktu. Gak bisa, gue banyak kerja. Ya tapi kan kita udah janji. Kalau gak ada mereka, kita udah mati dulu dulu. Seharusnya kita naik pesawat, biar cepet sampai. Ya udah bilang topan lah. KTPS yang bilang gak pernah diurus. Gimana cuman kita? Senang, kita kan dari dulu juga kalau kemana-mana naik mobil. Lagian mobil gue aman. Servis rutin. Spare part asli. Ini juga baru habis gue servis. Biar adem di hati. Apaan tuh? Mini wifi. Banyak amat. Semua provider gue bawa. Gue tetap mesin kerjaan-kerjaan. Anak. Perasaan dulu kita kalau naik mobil gak sesepi ini deh. Tap-tap. Apaan sih tap-tap? Bengkel Toyota? Sekalian aja tap-tap mobil Avanza. Jadi tiap menit tuh gaplok-gaplokan. Lo gak bisa tap-tap yang lebih jarang ada ya? Annoying tau gak? Oh, kalau gitu kita tap-tap good mood lo aja. Biar jarang. Ini bener gak sih petanya? Bener kok. Mati kali internet lo. Enggak, ini gue bisa buka website. Lah, gue kira lo liat peta dari tadi. Ya kan bisa multitasking. Emang handphone lo gak bisa? Udah-udah. Tenang, gue tau jalannya. Salah kan? Gue juga udah bilang apa. Mending bawa supir. Tau, tau, Pan. Soide. Kalian pada ngomong apa sih? Ini tuh keren banget tau. Ah, keren. Udah kan? Yuk lanjut. Dulu kalau kita ketemu kayak gini tuh pasti kalian senang banget. Terus kalau senang mau ngapain? Namu dasap juga? Iya, lumayan. Sauna. Ini kuada disini arahnya kemana ya? Pasti gak ada yang lewat sini juga. Eh, alas, alas. Kita ikutin aja. Gue mau, gue mau. Oke. Ini jalan apaan, man? Jalan potong. Lebih cepet. Bukannya ini lebih jauh ya, Red. Ini lo. Oi! Apa lo? Hei, Pan. Hei, Pan. Ngapain sih? Eh. Ngapain sih? Warga diri, bray. Lo ngapain sih nantangin si bretter kayak gitu? Globnya ngapain langsung-langsung kita kayak gitu? Eh, gue punya keluarga. Terus? Kalau istri gue baca di koran headlinenya suaminya mati di gelas terak gimana? Wah, kawin ini istri lo. Headlinenya jelek banget lagi. Empat pemuda mati dengan satu tas penuh mini wifi. Ya, lo lagi ngapain? Bawa banyak-banyak sih. Bawa satu aja. Biar kalau dibikin headline gak aneh-aneh banget. Kerjaan kantor, man. Red, sabar. Gila, gue tau dia lagi kejapi. Jangan gini juga. Red, red, hawasin. Red, hawasin. Jangan... Anda yang bergerak. Topan. Sorry, guys. Guys, guys, guys. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Red, kau belum bisa. Red, kau belum bisa. Pak Budiman kenapa sih tinggal kita datang? Ehm, katanya hidupnya susah banget sekarang. Ya, kalau butuh uang kan tinggal bilang. Kita bisa transfer, jadi gak perlu repot-repot gini. Betul tuh. Kalau perlu, sekarang aja transfernya. Biar kita langsung pulang. Ya elah, Don. Udah dekat juga. Udah, udahlah, guys. Berdekat kok. Ngapain berhenti ke bengkel? Lo mau tap-tap lagi? Gue gak mood nih. Apaan sih? Gue lapar. Enak gak nih? Udah ikut aja ya, bawel. Kenapa kita gak nyari tempat yang sepi? Kalau rame gini makanannya pasti lama. Kalian tenang aja. Gue kenal sama yang punya. Amat. Amat ya? Iya, iya. Ini dateng yang punya. Coba melihat. Karena Bapak dulu melihat kalian tuh makannya kok yolahap sekali. Ya akhirnya Bapak putuskan untuk buka warung. Ya awalnya sih kecil-kecilan. Depan rumah aja. Tapi kok yolah aku. Ya sudah, jalannya aja. Kalau gak nemu kalian, pasti hidup kami masih susah. Bu, ngomong-ngomong anak-anaknya mana? Siapa? Andi? Pako ya? Pergi. Pergi. Kuliah di Australia. Keluar biasa. Kadang kita ngerasa growing up itu ngebosenin. Mungkin kita terlalu takut ambil risiko untuk menikmati hidup. Padahal sih, kalau kita yakin, jalanin aja. Pasti lebih seru. Tiap hari Tawa cangga selalu jeria Tiap hari Aku benci makan pisah Terima kasih telah menonton!